Ini cerita seram, kisah nyata seorang teman Jepang Rumah nenek tersebut saat melintasi perkebunan nenek Saat akan mencapai rumahnya, Nuki mendengar siulan Nuki terjenung siapa yang bersiul Dia pikir temannya yang bersiul Dia melirik ke arah kiri tidak ada Kembali terdengar lagi siulan Dia melihat ke arah kanan Dan benar saja Ternyata, tetangga yang dia sapanya itu sedang duduk di sana Menyiulinnya dan melambai ke arahnya Masih dengan pakaian yang sama Nuki ingat pesan neneknya dan apa yang telah terjadi kepada tetangganya Nuki berlari sekencang-kencangnya ke rumahnya Sesampai di rumah, Nuki ngos-ngosan dan ditanya oleh ibunya Kamu kenapa, Nuki? Nuki menjawab Aku melihat mbak te disana Dia nyulin aku, manggil aku Bu, kata Nuki Ibunya terdiam Dan bilang pada Nuki Ya sudah Kamu baca doa Makan dan segera tidur, kata ibunya Kan pulang mengaji Ia bu, jawab Nuki Tapi kembali Yang kedua ini membuat Nuki agak sedikit terdiam Dia buru-buru makan, mencuci tangan dan Bergegas untuk tidur Besok paginya Nuki Kembali ke aktivitas seperti biasa Sekolah Mengaji Dan tidak ada hal-hal yang unik dia temui hari itu Kembali ia disuruh ibunya mengantar kacang ke rumah nenek Kali ini Kacang yang sudah direbus Karena Nuki pulang sekolahnya sore Jadi sebelum pergi mengaji Ia harus sudah mengantar kacang itu dulu ke rumah neneknya Nuki bergegas ke rumah neneknya untuk mengantar kacang Dan kembali melewati kebun nenek di belakang rumah Tapi lagi-lagi ia lihat tetangganya itu duduk di kebunnya itu Dan Menyiulinnya lagi Suitannya itu terdengar sangat nyaring bagi Nuki Sampai Nuki harus menutup telinganya dan berlari kencang ke rumah neneknya Setelah berlari kencang ke rumah neneknya mengantar kacang Nuki kembali pulang dan berlari ke rumahnya Tapi tetangganya itu tidak dia lihat lagi Pada malam harinya Nuki tidur agak gelisah Dalam cerita Nuki Dia bermimpi Dia bermimpi bahwa dia didatangi oleh tetangganya itu Tetangganya itu mendatanginya Memakai mukena Tapi perutnya berdarah Dia datangi Nuki sambil berkata Dek Aku tuh bukan bermaksud mengganggu kamu Kata tetangganya itu di dalam mimpi Nuki Aku mau minta tolong kepada kamu Tolong sampaikan kepada keluarga ku Tolong aku Katanya Kepada Nuki di dalam mimpi Nuki Nuki sangat ketakutan di dalam mimpinya Hingga akhirnya besok pagi Nuki menceritakan semua yang dialaminya kepada keluarganya Mulai dari penampakan yang ia lihat Teror Sampai dengan mimpinya Karena dalam mimpi tersebut Tetangganya yang T berpesan Untuk mengatakan kepada keluarganya Tolong Keluarga Nuki menyampaikan semua hal tersebut Kepada Keluarga Tetangganya itu Pendek cerita Karena Nuki masih anak-anak Dia tidak paham apa yang selanjutnya yang terjadi Yang dia tahu Dia masih mendapatkan teror Dari penampakan tetangganya tersebut Seringkali Menyuitinnya Bahkan mendatanginya dalam mimpi Hal ini benar-benar Mengganggu Nuki secara psikologis Akhirnya Nuki dibawa oleh keluarganya Untuk tinggal di tempat pamannya di desa lain Desa ini berada di kota lain Dan Nuki menjalani terapi di sana Terapi Lahir dan batin Sampai akhirnya sudah berlalu 3 bulan Dan pengobatan tersebut Akhirnya Nuki bisa sembuh Dan bisa kembali ceria Seperti anak-anak yang lainnya Saat ia kembali pulang ke desanya Ia cuma mendapat cerita Bahwa Orang tua dari tetangganya itu Sekarang sakit-sakitan Sejak menerima Santunan dari bekas majikan Tetangganya yang meninggal ini Tapi Kehidupan mereka sekarang Memprihatinkan Sejak sakit-sakitan Semua Harta bendanya habis Hanya itu yang Nuki dengar Kisahnya Karena Nuki Selanjutnya memilih Untuk tinggal bersama pamannya Di desa dan di kota lain Entahlah Sebenarnya ini pesan apa Yang ingin disampaikan kepada Nuki Nuki kecil juga tidak paham Mungkin orang-orang tua mereka Yang paham cerita yang sebenarnya Tapi Di dunia ini memang ada dua alam Alam nyata Dan alam gaib Itu saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton